Shalom, sebagai orang percaya tentu kita rindu agar hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk selalu dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dalam Ibrani 1 ayat 1-2 dituliskan bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya. Mari kita baca bersama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Pada zaman dahulu Tuhan berbicara lewat perantaraan nabi. Contohnya Musa saat memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan juga melalui malaikat. Contohnya saat Maria mendengar kabar sukacita bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Namun pada zaman akhir ini Tuhan berbicara lewat pribadi yang melebihi semua nabi dan malaikat. Yaitu anaknya sendiri Yesus Kristus. Dia adalah Allah, penebus dosa, penguasa dan pemilik segala sesuatu. Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Mari kita fokus memandang dan mengikut Yesus Kristus. Jadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, bekerja, sekolah, melayani, beribadah, membangun hubungan dengan sesama. Biarlah motivasi utama kita haruslah untuk memuliakan Kristus. Membawa pengenalan akan Kristus dan untuk menjadikan kita seperti Kristus. Saya percaya roh kudus pasti menolong kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton.